yo yo assalamualaikum teman-teman hari ini saya gak pergi ke pasar tapi saya akan berkunjung ke rumah teman yaitu Bang Yon Bang Yon ini suka sekali mencetak matai di kenari lomba gaya goyang-goyang yang saya sukai dan kita akan grepek amunisi kenarinya teman-teman saya udah lama sekali gak kesini dan saya pangling karena kenarinya banyak sekali teman-teman mulai dari materi buat lomba dan ada juga materi buat ternak kita belum masuk belum salim dulu tapi saya mau salim sama yang ini teman-teman inilah salah satu materi dari Bang Yon ini ulesnya kayak gaconya Mas Yon kayak mentoknya yang kenari yang diberhitungkan daerah Keladen sini teman-teman di tempatnya Bang Yon kita belum pulau nungun tapi kita udah shoot karena saya terlanjur ngiler dengan materinya yang mewah-mewah teman-teman untuk size besar-besar dan saya yakin ini cuma mungkin AF atau F1 tapi mungkin di luar sana bisa di up-kan bisa jadi F2 karena size-nya besar-besar dan ini dia Mas Yon dan kita belum salim teman-teman Bang Yon sehat salimnya keri salimnya materi ini ini salah satu hasil produk dari Mas Yon ini seri apa Bang? itu AF bisa kalian lihat AF besar-besar kayak gini ini bisa di upgrade-kan ke F2 teman-teman inilah produk Band Yon dan ini adiknya kita belum salim ini dia yang punya channel Youtube Trirahar Jokladen ya Mas ini salah satu hasil ternakannya teman-teman bisa kalian lihat dari posturnya saya mungkin tidak banyak menjelaskan mungkin kalian sudah pada pinter kalau burung panjang kayak gini dengan bodi proporsial kayak gini bagaimana ke depannya nanti kalian mungkin sudah pada pinter-pinter materimu mewah-mewah Pak Bos ini masih sebagian kecil teman-teman masih banyak yang disimpan kalian lihat teman-teman dari segi postur itu kalau panjang kalian sudah tahu pasti ganteng dan auranya bagus dan ini dia maskot ini ini grid A teman-teman bagus sekali untuk size bagus besar dan ini grid A jadi untuk teman-teman seperti Mas Yon ini sudah banyak pengalaman jadi untuk pemilihan materi buat ternak itu juga tidak sembarangan yang pasti gitu dan nanti kita tanya-tanya ke Mas Yon sama adunya Mas Tri kayak terlanjur terpesona dengan materinya yang lagi dijemur makanya saya ngeceh dulu ini dia pejantan utama Piro Bang 7 pejantan utama pakai 7 7 ekor 7 ekor materi betina apa materinya ya 40 sampai 50 ekor materi betina 40 sampai 50 ekor itu menurut saya jumlah yang sudah cukup istilahnya cukup melelahkan dan itu ekstra menyita waktu kita dan mati perawatan seperti kita tahu bahwa kenari itu seperti main hati kalau kita tinggal lama tidak bisa betul Mas Yon? betul main kenari itu main hati apalagi buat ternak kalau kita ternak tidak kita sayang tidak kita istilahnya tidak kita perhatikan itu juga mudah mas Yon ya? betul? yang penting itu kata-katanya itu sweetness bahagia kan burung anda pasti dia akan membalas kebahagiaan untuk anda wah sini saya rasa itu kuat dari Mas Yon itu Mas Yon itu di FB-nya di Ion positif Ion positif Ion positif pembuat semangat mantap itu lah FB Mas Yon jadi kalau kalian mau pengen tahu lebih banyak dari Mas Yon buka aja di Facebook ada dan kalian buka di channel YouTube-nya yang dikelola itu adik ya Mas Tri adik saya dikelola Mas Tri itu tentang kebanyakan tentang kenari teman-teman jadi mulai dari perawatan dan sebagainya dan saya tahu betul Mas Yon ini punya cara dan inovasi mulai dari perawatan mulai dari pakan mulai dari apa ya penyakit kenari yang kemarin sempat saya lihat itu dia berani mengoperasi kenari apa Mas kenari Yon Sertika yang apa Mas sakit apa Mas itu tumor di bagian sedak pen dekat perut kan betina itu kemarin betina Mas ya betina itu tak operasi gedenya sebiji salat terakhir terakhir terus terus kakaknya Johnny ternakan saya sendiri yang juga tak operasi tumor itu sampai 16 kali sayap kanan itu 6 kali sayap kiri itu 6 kali terus di bagian dekat ekor berarti enggak hanya 1 kali sembuh berulang berulang mas 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 ini salah satu pemain burung yang istilahnya tega juga bisa dekat tangan raja tega kalau saya enggak tega untuk mengoperasi kenari teman-teman enggak semua orang pemain kenari yang tega untuk ngotak atik kenari yang parah misalnya gitu kayak tumor itu termasuk parah kalau di dunia kenari teman-teman misal serah misal hilang suara mungkin bisa tanpa kita nyentuh dan sebagainya cuma kalau tumor harus operasi dan itu menurut saya sadis makanya serahkan ke ahlinya gitu teman-teman mari kita lihat materi yang ada di dalam dan masih banyak lagi teman-teman bisa kalian lihat teman-teman materi pejantahnya dari mas ion kenari atau facebooknya ion pembuat semangat bisa saya tunjukkan dari segi materinya ini pilihan teman-teman jadi untuk teman-teman yang sudah pengalaman itu mungkin sudah ada triknya tersendiri memilih pejangan kenari tinggal kita tujuannya mau cetak apa kalau untuk mau cetak untuk lomba pilih yang panjang teman-teman kaki pendek dan jangan yang postur tapi untuk main yang postur mau cetak yang postur itu rata-rata pada pakai bodi-bodi yang postur teman-teman kaki-kaki lidi tapi untuk kaki lidi mungkin kurang disukai oleh teman-teman pelomba ini bisa kalian lihat di amunisi pejantannya mas ion dia tidak pakai pejantan besar yakser tidak tapi mungkin ada punya dia cuma pejantan seri F mungkin seri F tapi posturnya teman-teman dan saiznya itu melebih dari F2 contoh ini teman-teman ini F1 ya mas ini F1 ini saiznya melebih yakser masa kini itu ternakan sendiri ini ternakan sendiri cuma F1 dan ini pejantannya yakser dan ini murni sekali bisa kalian lihat dari posturnya ini untuk kalian kalau secara langsung saiznya ini seperti yakser teman-teman jadi sudah pilihan kita di kandang materi betinanya mas ion teman-teman habis jemur dan sebagian besar sudah dimasuk ini dan ini materi-materi siapannya diom-biok kayak gini jadi untuk kondisian betina itu tidak harus satu-satu kalau mabung atau habis mabung belum birahi lagi bisa diom-biok kayak gini teman-teman bisa kalian lihat ini betina semuanya dan ini menurut saya materinya bagus-bagus karena di tempat masion ini emang tujuan ternaknya emang nyari yang buat materi lapangan jadi kayak betinanya ini bisa kalian lihat bodinya melek-nyemlek tapi panjang dan kaki pendek teman-teman dan ini cocok sekali buat mencetak buat kenari lapangan teman-teman kita masuk ke tempatnya masion ini dia masion lagi mengkondisian habis jemur untuk informasi teman-teman jangan lihat dari tempatnya jangan lihat dari kandangnya jangan lihat dari suasana kandangnya teman-teman yang penting hasilnya teman-teman dari kandang kecil seperti ini masion sudah berhasil mencetak kenari-kenari bagus yang mungkin size-nya over-over juga mas ini ada yang anak itu mie ada yang mie ini sampai kepalanya botak ini sudah berapa kali produk itu kemarin sempat ngelolong YSL ini surung babu YSL ini berarti ini babu produk mas babu dan produk jadi tempat mas yang kemarin bisa buat babuan juga bisa produk dan ini mungkin salah satunya perawatan dan pakan teman-teman jadi enggak asal seperti yang awal saya bilang tadi main kenari itu pakai hati kalau enggak kita sayang-sayang seperti pacar bisa lepas betul ramas Yon pengalaman bosku saya ceritakan tadi lokal saya loper kali lokal jadinya segini ini loper kali lokalnya mas Yon teman-teman postur bisa kalian nilai sendiri size-nya kalau boleh saya bilang F2 bosku lopernya klaten ini bosku jadi ini loper saya kemarin ditawar 2000 yang itu mantap jadi gini teman-teman bukan bermaksud gaya atau ditawar 2000 cuma kayak peternak itu punya perhitungan sendiri kayak misal besok ini mau tak pakai buat cetak gitu biasanya disimpan ya mas gitu kan kayak burung yang tadi meskipun betina ditawar 2000 enggak boleh kenapa yaitu tadi tujuannya istilahnya buat menyambung terah bisa jadi menyambung terah itu karena apa ya mas terahnya ini itu kemungkinan kemarin sama setrah zaman berjuangnya itu sama punya mas agus galeri yang namanya RRU itu kakeknya sama ini kakeknya metok kalau di gantangan sering duel ini ini cerita masa lalu bosku oke kita lagi ini banyak sekali yang produk angkrem enggak boleh kita ganggu ini juga angkrem enggak boleh kita ganggu soalnya karakter betina itu beda-beda ada yang mau diganggu ada yang mau dipegang ini ini anak TKF tapi kecil mas anak TKF enggak bisa buat perbandingan besar kecilnya mas oh gitu mas tapi untuk sekilas dari warna bagus dari postur itu kalian sudah lihat sudah masuk menurut saya tapi anaknya keluarga bagus mas kekinian tapi kalau yang dikelakten lagi viral hijau bosku kita lihat lagi berarti ada 1234 gila banyak yang ini bosku ini sudah kawin menunggu nelur sama angkrem dan nunggu ATM mengalir ini juga angkrem ini angkrem enggak boleh kita ganggu kalau angkrem ini angkrem banyak sekali yang proses ATM nya berjalan teman-teman ini 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 bunteri tinggal nunggu nelor bunteri bunteri ini juga bunteri kalian lihat teman-teman itu juga bunteri mas gila ini jadi dari sekian kandang ternaknya ini enggak banyak teman-teman cuma kalian lihat 12 sederet segini ini ATM berjalan teman-teman tujuan utama peternak itu hasil apa istilahnya buat tukon pakan gitu ya mas ya orientasinya itu orientasinya itu kita mencari produk kalau peternaknya produk hasil kalau ada yang bagus ya nanti poin jadi jangan lihat dari segi kandang dari segi ukuran ruangannya ini atau dari segi kebersihan yang penting burung nyaman dan kalian lihat ATM nya ini semuanya isi teman-teman tinggal nunggu duit keluar ini betina apa jantan mas seperti yang saya kemarin tempat mas Hendrik untuk peternak itu kita tidak semuanya dua hasilnya kita tetap harus menyisihkan betinanya teman-teman soalnya apa untuk menjaga terah yang pasti itu salah satu trik untuk menjaga terah yang kayak gini kita juga harus menyisihkan betina ini kan pasti terah-terah bagus bisa kalian lihat dari postur saya suka yang kayak gini nyemlek kaki pendek dan bodi panjang ini mas Ian mau cetak buat lapangan teman-teman jadi gak ada yang jinggring betul mas kata saya gak ada yang kaki pendek ikor panjang teman-teman oke salah hari ini pelajarannya banyak sekali dari kandang sederhananya mas Ian jangan lihat kandangnya oh mas Ian oh gitu hati-hati gimana mas kalau ketemu ring saya biru itu berarti F2 oke kalau ring hitam ring hitam ini ring gigol itu kalau ring hitam itu F1 kalau ring merah kalau di kanan itu kalau di kiri itu lokal jadi pesennya mas Ian gini soalnya produknya mas Ian mau naaf yang di luar sana banyak yang di upgrade teman-teman soalnya apa saya lihat sendiri untuk produk mas Ian itu misal AF itu seperti F2 teman-teman bisa di upgrade untuk oknum-oknum yang nakal gitu mas bener ada mas AF yang menjadi YSL di barat sana itu komplain sama saya belinya belinya AF dan mas saya emang pusing bisa kalian bayangkan teman-teman produk mas Ian ini AF tapi gedenya se-YSL bayangkan teman-teman dan disana diakui YSL teman-teman jadi mohon maaf para pengupdate bertobatlah kasian yang beli mas soal itu kan kalau jadi YSL nanti kalau ngawin AF itu kan jadi F1 padahal cuma AF kawin AF jadi kan luk rusak rusak darah ya mas kasihan pembeli berikutnya mas wah betul masih anidaf mengerti sekali dosa perkelanjutan itu salah satu dosa upgrade kenari teman-teman dan saya enggak mau panjang lebar membahas masalah itu yang pasti saya dapat pelajaran dari mas ion mulai dari materi pejantannya yang bisa kalian lihat tadi materi betina dan materi kandang sama ruangan itu apa adanya tapi ateknya berjalan teman-teman oke teman-teman cukup sekian semoga kalian suka dan terima kasih mas ion untuk boleh meliput ke markasnya dan terima kasih semoga kalian suka semoga bermanfaat wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh